Dalam kehidupan, kita pasti akan memiliki masalah. Tidak mungkin ada satu orangpun manusia di dunia ini yang bebas dari masalah. Justru, keberadaan masalah itu menandakan bahwa kita masih hidup dan masih berada di dunia ini. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita merasa sedih, bingung, hingga depresi. Bahkan tidak jarang orang yang merasa ingin lari dari masalah dan tidak mau menghadapi masalah tersebut. Hal ini tentu bukan merupakan sikap yang tepat untuk menghadapi masalah. Lebih jauh lagi, sikap lari dari masalah menandakan bahwa kita tidak dewasa karena takut menghadapi masalah yang ada. Oleh karena itu, hendaknya kita mulai mengubah mindset kita saat muncul masalah di depan kita. Hendaknya, kita melihat sebuah masalah sebagai ajang menempat diri menjadi lebih dewasa. Berikut 13 cara menjadi dewasa dalam menghadapi masalah. Satu, niatkan diri untuk menjadi dewasa. Ingatlah tujuan awal kita, mengapa kita ingin menjadi lebih dewasa. Dewasa bukan hanya perkara umur, melainkan sikap kita menghadapi kehidupan beserta segala permasalahannya. Niatkan diri untuk menjadi lebih dewasa. Hal ini akan sangat membantu kita menghadapi masa depan, supaya kita menjadi manusia yang lebih tahan banting dan dewasa. Dengan niat yang kuat, kita akan bisa terus mendewasakan diri dari hari ke hari, terlepas masalah apapun yang kita hadapi. Berani mengambil keputusan merupakan langkah berikutnya untuk kita menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah. Jika sebelumnya kita bergantung pada orang lain untuk membuat keputusan untuk hidup kita, kini ambillah kendali tersebut. Beranikan diri dalam mengambil keputusan untuk segala permasalahan hidup yang kita miliki. Bagaimanapun, kitalah yang menjalani hidup tersebut. Maka, kita harus memiliki andil di dalamnya. Tiga, jangan bersembunyi dari masalah. Hadatilah masalah dan jangan lari darinya. Masalah tidak akan selesai sendiri jika kita terus membiarkannya. Bahkan, bisa jadi masalah akan menjadi lebih besar dan lebih rumit jika tidak segera diatasi. Empat, berani ambil sikap meski sangat berat. Tidak jarang solusi dari sebuah masalah membutuhkan sikap yang sangat sulit dilakukan. Hal ini akan sangat bagus untuk mendewasakan dirimu. Maka, jangan terburu-buru memilih langkah yang lebih mudah. Semakin sulit kita merasa untuk menyelesaikan masalah, maka semakin kuat pula diri kita akan tertempa dalam menghadapi masalah. Hal ini akan membuat kita menjadi sosok yang lebih kuat di masa depan. Lima, berpikir secara jangka panjang. Saat kita memikirkan solusi dari masalah, jangan hanya memikirkan untuk menyelesaikannya untuk saat ini saja. Pikirkan dampak dari keputusan yang kita buat secara jangka panjang. Lihatlah dampaknya ke kehidupan kita di masa depan, kehidupan orang lain, hingga resiko apa yang mungkin muncul dari sikap yang kita ambil. Enam, jadikan masalah sebagai cerminan diri. Selain kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, kita juga harus mengambil pelajaran dari masalah yang muncul. Pahami mengapa masalah tersebut bisa muncul di hidup kita. Dengan kita memahami penyebabnya, kita bisa belajar darinya untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimanapun, manusia yang baik adalah dia yang belajar dari kesalahan untuk tidak lagi mengulanginya. Tujuh, berpikir positif. Penuhi pikiran kita dengan pikiran yang positif. Ambil hikmah dari masalah yang muncul, dan kita harus percaya bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi. Percayalah bahwa tidak selamanya kita terjebak dalam masalah itu, dan akan datang hari di mana kita bersyukur pernah mengalami masalah tersebut. Delapan, minta pendapat orang lain. Jangan ragu untuk meminta nasihat orang lain. Orang lain itu bisa saja orang tua, saudara, atau bahkan sahabat kita. Cari orang-orang yang kita percaya. Terkadang pendapat orang lain akan membantu kita melihat masalah dari sisi lain dan bisa memberi solusi yang bermanfaat. Sembilan, sabar. Kesabaran sangatlah dibutuhkan untuk kita melakukan cara mendewasakan diri dalam menghadapi masalah. Dengan kita bersabar, kita akan lebih tenang dan tidak stres. Sabar akan buat kita tidak terlalu emosi, di mana emosi yang berlebihan bisa menutup pikiran kita sehingga lebih sulit berpikir jernih. Sepuluh, ikhlas. Setelah kita bersabar dalam menghadapi masalah, tanamkan juga dalam hati kita rasa ikhlas. Dengan kita ikhlas, dengan masalah yang kita miliki, kita tidak akan menyalahkan siapapun atas masalah yang menimpa kita. Kita akan lebih menerima dan berhati lapang dalam menghadapi masalah yang juga akan membuat mental kita lebih kuat dalam menghadapi masalah tersebut. Sebelas, jangan mengeluh. Banyak mengeluhannya akan buat masalah kita terasa semakin berat. Bahkan, kebiasaan mengeluh juga tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak memberi solusi apapun. Dua belas, menangis merupakan hal yang normal. Menangis akan membantu kita meredam emosi dan mengurangi sedikit beban dalam pikiran kita. Menangis merupakan hal yang normal dan bisa menghindarkan kita dari detresi yang berlebihan. Namun, tentu saja kita tidak boleh berlebihan dalam hal ini. Tiga belas, jangan lupa berdoa. Setelah kita berusaha dan berikhtiar dalam menyelesaikan masalah, jangan lupa untuk berdoa meminta petunjuk Tuhan. Jangan pernah menyerah dari segala masalah hidup kita.